Intro Salam damai sahabat wasa rohani katolik yang terkasih Apa kabar anda? Semoga anda dalam keadaan sehat, semangat, penuh dengan sukacita Hilangkan penat dan rasa jemuh, bermain tebakan si teka-teki Hai Ibu, sungguh besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki Senang sekali saya Katerina Utami dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Oasa Rohani Katolik edisi hari ini Hari Biasa, Pekan Biasa ke-18 Di studio telah hadir narasumber Oasa Rohani Katolik Romohironimus Roni Dahua MSJ Romohironi, salam jumpa Romoh Salam jumpa Mbak Utami Apa kabar Romoh? Puji Tuhan, baik sekali Sehat-sehat, semangat selalu Puji Tuhan, semangat, sehat, dan penuh sukacita Amin Terima kasih Romohironi atas kesediaannya untuk hadir di acara Oasa Rohani Katolik Baiklah, sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih Kita akan awali acara hari ini dengan doa Silahkan Romoh Mari kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Allah Bapak kami yang maha baik Sumber kehidupan dan keselamatan kami Kami bersyukur dan berterima kasih padamu di hari yang baru ini Atau semua rahmat dan berkat-berkat Yang engkau anugerahkan bagi kami semua Dalam kehidupan pribadi dan keluarga-keluarga kami masing-masing Pada hari ini kami ingin mengawali hari hidup kami Dengan merenungkan sebagian dari firmanmu Engkau buka pikiran kami Agar kami mampu mengerti apa yang engkau sampaikan kepada kami Lewat bacaan-bacaan kitab suci hari ini Dan mampukanlah kami untuk menghayatinya dalam hidup kami Dan akhirnya kami boleh lakukan itu dalam hidup kami sehari-hari Agar hidup kami semakin bertumbuh, berbuah, melimpah Bagi banyak orang, bagi keluarga kami Dan teristimewa untuk kemuliaan namamu Hari ini kami ingin merenungkan tema iman yang menghidupkan Berkatilah kami ya Bapak Agar kami mampu mengerti Terbentumbuhkan iman kami Agar kami boleh hidup berkat iman yang engkau anugerahkan kepada kami Bapak di surga kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Setia menuntun kami kini dan sepanjang segala masa Amin Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bacaan liturgi hari ini Bacaan pertama dari Kitab Bilangan Ketika bangsa Israel dalam perjalanannya sampai di Gurun Paran Bersabdalah Tuhan kepada Musa Suruhlah beberapa orang mengintai tanah kanaan Yang akan kuberikan kepada orang Israel Dari setiap suku Hedaknya kau utus seorang dari antara pemimpin mereka Sesudah lewat empat puluh hari pulanglah para pengintai itu Setelah menjelajahi seluruh negeri itu Mereka langsung menghadap Musa dan Harun Serta segenap umat Israel di Kades di Padang Gurun Paran Mereka melapor kepada keduanya dan kepada segenap umat Dan memperlihatkan hasil negeri itu Mereka bercerita Kami sudah masuk ke negeri kanaan yang harus kami selidiki itu Memang benar negeri itu berlimpah-limpah Susu dan madunya Dan inilah hasilnya Hanya saja bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat Dan kota-kotanya berkubu serta sangat besar Juga keturunan enak telah kami lihat di sana Orang Amalek diam di Tanah Negep Orang Hed Orang Yebus Dan orang Amauri Diam di pegunungan Sedangkan orang kanaan diam sepanjang laut Dan sepanjang sungai Yordan Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu Di hadapan Musa Ia berkata Biar kita akan maju dan menduduki negeri itu Sebab pasti kita akan mengalahkannya Tetapi para pengintai lainnya membantah Tidak Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu Karena mereka lebih kuat daripada kita Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka itu Katanya Negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu Memakan penduduknya Dan semua orang yang kami lihat di sana Tinggi perawakannya Kami lihat juga di sana raksasa-raksasa Orang enak Keturunan para raksasa Sehingga kami sendiri merasa seperti belalang saja di hadapan mereka Dan mereka pun menganggap kami demikian Lalu segenap umat itu berteriak-teriak dan menangis semalam-malaman Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun Masih berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut terhadapku Segala gerutu orang Israel telah ku dengar Katakanlah kepada mereka Demi aku yang hidup Demikianlah sabda Tuhan Aku akan memperlakukan kalian Sesuai dengan kata-katamu sendiri Di padang gurun ini Bangkai-bangkaimu akan berserakan Yakni semua orang di antaramu yang sudah terdaftar Semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas Karena kalian telah bersungut-sungut terhadapku Sungguh kalian tidak akan masuk ke negeri yang dengan sumpah telah ku janjikan Akan ku berikan kepadamu Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun Kalian telah mengintai negeri itu selama 40 hari Sesuai dengan jumlah itu Satu hari dihitung satu tahun Jadi 40 tahun lamanya Kalian harus menanggung akibat kesalahanmu Supaya kalian tahu bagaimana rasanya Jika aku berbalik daripadamu Aku Tuhan yang berkata demikian Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu Terhadap segenap umat yang jahat ini Yang telah bersepakat melawan daku Di padang gurun ini mereka akan habis Dan disinilah mereka akan mati Demikianlah sabda Tuhan Marilah kita tanggapi dengan masmur tanggapan referen Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahanmu terhadap umat Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahanmu terhadap umat Kami dan nenekmu yang kami telah berbuat dosa Kami telah bersalah Kami telah berbuat fasik Nenekmu yang kami dimusir tidak memahami perbuatan-perbuatanmu yang ajaib Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahanmu terhadap umat Tetapi segera mereka melupakan karya-karyanya Dan tidak peduli akan nasihatnya Mereka dirangsang nafsu di padang gurun Dan mencobai Allah di padang belantara Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahanmu terhadap umat Baid pengantar Injil Haleluya, 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 haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Seorang Nabi besar telah muncul di tengah kita Dan Allah mengunjungi umatnya Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Angel Suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Hai Ibu Sungguh besar imanmu Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Maka datanglah seorang wanita kanaan dari daerah itu dan berseru Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya Surulah wanita itu pergi sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak Jawab Yesus Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang Tapi wanita itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku Yesus menjawab Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing Kata wanita itu lagi Benar Tuhan Tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Bersabdalah Yesus kepadanya Hai Ibu sungguh besar imanmu Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki Dan seketika itu juga anaknya sembuh Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat uasa rohani katolik yang terkasih Setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini Kita akan masuk dalam sesi permenungan sesi yang pertama Nah Romo-Roni dalam sesi pertama ini Romo Ini dari kitab bilangan nih Romo Ini bacaan yang cukup panjang Ini apa sih yang ingin disampaikan dalam kitab bilangan hari ini Romo? Baik terima kasih Mbak Utami bersama dengan para sahabat dan pencinta uasa rohani katolik yang terkasih Tema renungan kita pada hari ini adalah Iman yang hidup Tema ini menarik untuk kita renungkan Sudara dan sudariku yang dikasihi Tuhan Karena terkadang kita berpikir menjadi katolik Sudah cukup karena kita toh sudah beriman Kita berpikir setelah dibaptis sudah cukup Kita sudah beriman Kita menerima sakramen ekaristi Kita merasa cukup Kita sudah beriman Bahkan kita ikut kegiatan-kegiatan rohani di gereja Kita merasa cukup karena kita sudah beriman Tapi apakah benar iman kita itu kemudian menghidupkan? Apakah benar iman kita itu menyelamatkan atau tidak? Karena dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini dari dua bacaan Dalam bacaan Injil kita dengarkan iman yang menghidupkan Bagaimana seorang wanita itu yang tidak dikenal oleh Tuhan Yesus Namun berkat imannya dia punya anak memperoleh kehidupan Sementara bacaan pertama kita dengarkan orang-orang Israel Mereka sudah percaya kepada Tuhan Tapi kemudian mereka binasa Mereka mati Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang kehidupan dari Tuhan Di sini kemudian menjadi pertanyaan bagi kita Iman seperti apakah yang harus kita miliki Agar iman kita itu sungguh-sungguh menghidupkan Sungguh-sungguh menyelamatkan dan membawa kita kepada sukacita Tidak membawa kita kepada malapetaka atau penderitaan dalam hidup ini Nah dalam bacaan pertama kita coba belajar tiga hal penting dari pengalaman orang Israel Bagaimana supaya iman itu menjadi menghidupkan kita Tidak seperti yang dialami oleh orang-orang Israel Yang kemudian dalam bacaan pertama dikatakan mereka kemudian mati Oleh karena kuasa Oleh kasih yang mereka kurang percaya Yang berasal dari Tuhan sendiri Nah agar iman kita itu bisa menjadi iman yang hidup Dari bacaan pertama kita bisa belajar Mula-mula orang-orang Israel itu percaya pada janji Tuhan Bahwa Tuhan akan memberikan mereka itu tanah kanaan Tanah yang subur, tanah yang berlimpah kekayaannya Itu memang janji Tuhan Jadi orang yang beriman itu pertama-tama memang dia percaya pada janji Tuhan Agar kita bisa hidup Kita mesti percaya bahwa hidup kita berasal dari Tuhan Dan Tuhan yang menjelenggarakan hidup kita Dan Tuhan juga yang menuntun kehidupan kita Tapi kemudian iman orang Israel itu menjadi goncang Ketika mereka pergi meniliki tanah kanan itu Mereka berjumpa dengan mula-mula mereka kagum Akan harta, akan kekayaan di tanah kanaan Tapi mereka menjadi takut Karena di sana ada orang-orang besar Yang memang seperti raksasa mereka takut Jangan sampai-sampai mereka dibinasakan Karena mereka pikir mereka tidak mampu mengalahkan orang-orang besar itu Akhirnya mereka menjadi ragu-ragu dan tidak percaya kepada Tuhan sendiri Nah dari pengalaman ini kita belajar Bahwa iman itu bisa menjadi menghidupkan kita Kalau kita berani untuk menghadapi tantangan Berani menghadapi kesulitan Kadang kita berpikir beriman itu hidup kita menjadi enak Hidup kita menjadi nyaman Hidup kita tanpa masalah Kita lupa justru beriman itu Kadang kita harus menghadapi tantangan-tantangan Kesulitan-kesulitan dalam hidup kita Persoalannya adalah apakah kita bertahan pada janji Tuhan Kita bertahan pada kuat kuasa Tuhan Kita bertahan pada kasih Tuhan dalam hidup kita Atau kita lebih mengandalkan diri kita sendiri Seperti orang Israel Yang membuat mereka hancur dan binasa Mengapa? Karena mereka terfokus pada pikiran dan perasaan mereka Mereka tidak terfokus pada Tuhan Yesus sendiri Hal yang terakhir yang ketiga Kita bisa belajar dari orang-orang Israel ini Yaitu bahwa dalam kehidupan beriman Kita memang harus sungguh-sungguh percaya Bahwa hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan Kadang dalam hidup ini kita merasa bahwa Kita orang yang kuat Orang yang hebat Orang yang pandai Orang bergelimbangan harta Sampai-sampai kita merasa hidup kita itu diatur oleh semua hal itu Kita lupa bahwa hidup kita itu diatur oleh Tuhan Hidup kita itu di tangan Tuhan Sehingga orang beriman itu agar imannya hidup Dia benar-benar mesti menaruh Meletakkan hidupnya itu di tangan Tuhan Dan dia mesti belajar Untuk percaya Percaya Bahwa kuasa dan kasih Tuhan lah Yang menghidupkan dirinya Seperti ini Saya kira ini yang penting dari bacaan pertama Yang bisa kita renungkan Mbak Utami Ya Romo Sangat menarik tadi ya Romo Bahwa ada tiga hal yang bisa kita pelajari Dari kitab bilangan ini ya Dari orang Israel ya Romo Bahwa pertama mereka memang percaya pada janji Tuhan Tapi kemudian mereka ragu-ragu Karena ada tantangan tadi ya Romo Dan ketiga Kita itu juga Membelajar dari orang Israel Bahwa kita sungguh percaya Bahwa mati dan hidup kita adalah di tangan Tuhan Romo Dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ini Romo Betul Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari Memang pengalaman orang Israel ini Memberikan pelajaran yang sangat berarti ya Di gereja kita Di gereja katolik Kita mengenal begitu banyak kelompok-kelompok doa Begitu banyak kegiatan-kegiatan rohani Dan kita sangat aktif untuk mengikuti Kegiatan-kegiatan rohani itu Dan kita memang sungguh-sungguh percaya pada janji Tapi sayang sekali dalam pengalaman Kita menemukan orang-orang yang begitu aktif di gereja Yang rajin ikut kegiatan-kegiatan rohani Ikut kegiatan kelompok kategorial Hidupnya diberkati Tapi tidak mampu menghadapi tantangan Tidak menghadapi pergumulan Ada masalah sedikit Ada goncangan sedikit Kemudian mulai lari dari Tuhan Ada tantangan sedikit mulai keluar dari kelompok kategorial Ada tantangan sedikit mulai meninggalkan gereja Kita seolah-olah berpikir bahwa hidup bersama Tuhan itu ya aman-aman aja Enak-enak saja Indah-indah saja Tanpa masalah Kita lupa padahal Tuhan sudah pernah berjanji Dan dalam pita-pita dikatakan Kalau you mau ikut saya You harus siap memikul salib setiap hari Dan itu Yesus ingatkan bahwa Ikut Yesus itu Tidak selamanya indah Tetapi ada tantangan Ada pergumulan Ada kesulitan yang harus kita lewati Orang-orang Israel ini Mengapa mereka gagal? Karena mereka hanya melihat Sukacita kanaan Mereka hanya melihat kemegahan kanaan Tapi mereka tidak lihat Dan tidak berani menerima kenyataan Bahwa di kanan itu juga Ada tantangan Ada kesulitan yang harus sebenarnya Mereka bisa kalahkan Kalau mereka memang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Jadi demikian pula dalam hidup kita Tuhan beri kita tantangan Tuhan beri kita Apa namanya Satu dua persoalan-persoalan Yang kita percaya Tuhan pasti beri kita kekuatan Untuk mengalahkan Tuhan pasti beri kita kekuatan Untuk kita bisa melewati semua itu Cuma terkadang Kita sebelum melangkah Dan tanpa andalkan Tuhan Kita sudah mundur lebih dahulu Seperti itu Romoh Juga kadang nih Romoh Di masyarakat kita Memandang bahwa Ketika orang itu Jatuh ke dalam Apa namanya Mereka menderita Misalnya mereka kena sakit Atau mungkin Ekonomi mereka Sedang turun Itu kadang-kadang ada Beberapa orang yang mengecap bahwa Oh ini adalah Hukuman nih dari Tuhan Itu Romoh Bagaimana nih Romoh Itu benar Jadi setelah pandemi ini Khususnya ya Kita memang banyak keluarga-keluarga Termasuk di parokis saya itu Juga mengalami kesulitan Juga mengalami kesulitan Secara ekonomi Hidup keluarga Bahkan sakit-penyakit Saya sering katakan kepada mereka adalah Jangan berputus asa Belajar menemukan apakah hendak Tuhan Di balik pengalaman-pengalaman Kehidupan Yang pahit sekalipun Yang kita alami dalam hidup kita Dan Tuhan anugerakan kepada kita Sebenarnya roh Tuhan sendiri Kan roh Tuhan ada padaku Kita diberi kemampuan Untuk bersabar Untuk berjuang Untuk mampu melihat Jejak-jejak kasih Tuhan Dalam pengalaman-pengalaman itu Sehingga kita tidak mudah Untuk menyerah Kita tidak mudah Untuk menuduh Tuhan Tuhan gak adil Tuhan gak berpihak Dalam hidup kita Tuhan tinggalkan kita Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita Dia itu sangat mengasih kita Dia setia mendampingi hidup kita Cuma terkadang Karena kita terfokus Pada pikiran perasaan Dan pergumulan kita Kita lupa Bahwa ada seorang pribadi Yang sesungguhnya Selalu hadir menguatkan kita Nah disinilah kemudian Orang merasa kemudian Putus asa Merasa pesimis Merasa tidak berdaya Karena dia tidak mampu Lagi melihat Kehadiran Tuhan Di balik peristiwa-peristiwa hidup Yang dia alaminya setiap saat Seperti ini Ya baiklah Romo Romo Menarik sekali Jadi bagaimana caranya Romo supaya Kita sebagai umat beriman ini Memiliki iman Yang teguh Romo Iman yang hidup Jadi agar kita Mampu memperoleh iman Yang menghidupkan Seperti Yang kita dengarkan Dalam bacaan Kitab Suci Pada hari ini adalah Yang pertama Kita harus Sungguh-sungguh percaya Bahwa kasih Tuhan Kuasa itu Menyertai kita Dan janji Tuhan Selalu ada untuk kita Kita ini adalah Anak Allah Kita ini adalah Kekasih-kekasih Tuhan Yang tidak mungkin Tuhan rancang Kepada kita malah petaka Tidak mungkin Tuhan rancang Kita kesiasiaan Tapi karena Tuhan itu Mencintai kita Kita adalah anak Maka pasti Yang Tuhan rancang adalah Masa depan penuh harapan Dan hidup yang penuh Damai Sejahat adalah Karena itu Inilah Bagaimana kita memupuk Iman itu Kita memupuk dengan Kegiatan-kegiatan rohani Kita memupuk dalam hidup kita Sehari-hari Saat kita mengalami Pengalaman yang menguntungkan Menyenangkan Kita bersyukur Itulah wujud iman Tapi saat kita mengalami Tantangan dan kesulitan Kita juga harus memupuk Kekuatan dan kesabaran Bahwa Tuhan sedang merawat Hidup kita untuk menjadi Lebih kuat dan dewasa Di dalam iman Dan yang terakhir Agar iman kita hidup Kita harus selalu Dalam hidup ini Selalu Menyerahkan hidup kita Di tangan Tuhan Awali kegiatan kita Dengan tanda salib Dengan doa Akhiri kegiatan kita Setiap hari Dengan tanda salib Dan doa Sudah menjadi tanda Bahwa kita letakkan Semua hidup kita Di tangan Tuhan Seperti ini Baiklah Romo Terima kasih Romo Untuk memenungkannya Di sesi yang pertama ini Kita akan jadah sejenak Nanti kita lanjutkan Di sesi yang kedua Baiklah sahabat wasserohani Katolik yang terkasih Kita akan jadah sejenak Kita akan berjumpa kembali Di sesi yang kedua Tetaplah di tempat Anda Salam jumpa Sahabat wasserohani Katolik yang terkasih Masih bersama kami Di wasserohani Katolik sesi yang kedua Masih bersama dengan Romo Hieronimus Roni Dahua MSC Dan saya Katrina Utami Bagi Anda yang ingin Mengirimkan saran Atau Anda ingin Sharing Iman Anda dapat langsung Menghubungi alamat Email kami Orkkaj2021 Atgmail.com Atau langsung Ke nomor telepon kami 0881 0251 334 38 Sekarang kita lanjutkan Permenungan kita Di sesi yang kedua ini Nah Romo Kita lanjutkan Permenungan kita nih Romo Dari tema Romo Hari ini Iman yang menghidupkan Baik Mbak Utami Bersama dengan Para sahabat Pencinta Oase Rohani Katolik Yang terkasih Masih dalam hubungan Dengan tema Renungan kita Pada hari ini Iman yang menghidupkan Menarik bahwa Hari ini dalam Injil Kita akan belajar Dari seorang wanita Kanaan yang Luar biasa Imannya Saya membayangkan Kalau ini terjadi Pada wanita-wanita Saya di parokis Sudah lama mereka itu Pasti mungkin usir Dan lapor Saya boleh Bayangkan Kalau kita dengaran Kata-kata begitu keras Dari Yesus ya Sampai dikatakan Apa namanya Tidak layak Melemparkannya Kepada anjing-anjing Kepada anjing Begitu ya Jadi kan Sambanya dikatakan Bahwa memang Wanita itu Kanaan itu Memang benar-benar Orang yang Apa ya Yang memang dijauhkan Yang memang terhina Memang yang rendah Seperti binatang ya Tapi menarik Dari wanita kanan Kita belajar Bagaimana itu Iman yang hidup Iman yang kokoh Iman yang tumbuh Dan oleh imannya itu Membuat dia punya Anak perempuan yang sakit Dan Kerasukan roh itu Kemudian Menjadi sembuh Nah hal pertama Yang kita membelajar Dari wanita kanan Ini adalah Agar iman kita itu Sungguh-sungguh Menjadi iman hidup Memang kita mesti Berfokus pada Yesus Jadi sekalipun Wanita ini mendengarkan Kata-kata keras Dari murid-murid Yesus Bahkan dari sendiri Dia gak peduli Dia cuma tahu Bahwa Yesus itu Adalah anak Allah Yang sanggup Menyebuhkan Anaknya dari sakit Ini yang bagus Yang kita renungkan Dalam hidup kita Sebagai orang beriman Karena terkadang Dalam hidup ini Kita punya fokus Terbagi-bagi Dan bahkan Kadang kita punya fokus Lebih kita fokuskan Utama pada harta dunia Fokus kita lebih pada Jabatan Fokus kita pada Kekayaan Fokus kita pada Segala sesuatu yang kita miliki Kita lupa bahwa Fokus kita yang paling utama Dan kita andalkan Dalam hidup ini adalah Berfokuslah kepada Tuhan Ini saya sering katakan Kepada Umat yang saya layani Dalam renungan Renungan harian Saya bilang Memang kita manusia ini Segala sesuatu kita Butuh Dalam hidup ini Kita butuh rumah Kita butuh uang Kita butuh pakaian Kita butuh jabatan Kita butuh segalanya Tapi ingat baik-baik Itu bukan segalanya Dalam hidup kita Yang menjadi segalanya Dalam hidup kita Ini adalah Tuhan sendiri Karena dia lah yang mengatur Hidup kita Karena itu wanita ini Memberi teladan yang sangat bagus Bahwa agar kita memperoleh Iman yang menghidupkan Kita harus berfokus Pada Yesus Karena itu sekalipun Murid-murid-murid Katakan kita usir saja Karena dia teriak Ikut kita Yesus sendiri bilang Saya cuma diutus Dari kepada domba-domba Umat Israel yang hilang Tapi wanita ini Tetap berkata Tuhan Tolong aku Mengapa wanita itu Berkata demikian Karena wanita itu Yakin dalam dirinya Bahwa Yesus itu adalah Anak Allah Yang berbelas kasih Yang juga mencintai Dia Apa adanya Ini hal pertama Yang kedua adalah Wanita ini Memberikan teladan Kepada kita Bahwa dalam hidup ini Apapun kata orang Dengan hidup ini Kita Kalau kita memang Punya niat baik Kalau kita punya Kerinduan yang baik Itu berbuat baik Janganlah pernah kita Untuk mundur Apapun kata orang Jadi sekiranya wanita ini Membawa misi Dalam hidupnya Dalam ini Sekalipun dia tahu Dia itu diasingkan Banyak orang Bahkan mungkin dihadapan Yesus Dan dia punya misi Yang sangat bagus Dia mau Supaya anaknya Itu menjadi sembuh Dia mau supaya Anak perempuan itu Dibebaskan dari Kuasa roh Jahat Inilah niat baik Dari ibu itu Sehingga Dalam perempuan saya Apapun kata orang Dalam hidup kita Tetapi kalau Niat kita baik Kalau kita Berbuat yang baik Kepada orang lain Janganlah pernah kita Urungkan Kita terus berbuat baik Karena mungkin Wanita ini Mengingatkan kepada kita Semua yang hadir saat ini Yang mendengarkan Firman Tuhan ini Bahwa memang Iman tanpa perbuatan Adalah Mati Adalah sia-sia Sehingga wanita ini Membuktikan Dia percaya pada Yesus Yang mempunyai kuasa Tapi dia juga Mesti membuktikan Dalam perbuatan Bahwa anak saya Harus menjadi sembuh Dan itulah yang dia Bawa kepada Yesus Jadi seperti inilah Saya kira pesan Injil ini Yang menarik Untuk kita Renungkan Dan yang terakhir Yang ketiga Saya kira Iman itu Pasti menghidupkan kita Kalau kita sungguh-sungguh Menjadikannya Sebagai dasar Hidup kita Saya kira perempuan Ini bagian akhir Dia sangat bersuka cita Dia sangat bergembira Karena memang Telah terjadi kesembuhan Dan Yesus Menyembuhkan anak itu Dia tidak bilang Mana anakmu itu Dia tidak bilang sini Bawa anakmu itu ke sini Dia tidak bilang begitu Dia cuma bilang pada ibu itu Ibu Sungguh besar imanmu Terjadilah bagimu Apa yang kau Kehendaki Nah ini bagus sekali Terjadilah bagimu Seperti yang kau Kan jadi Terjadilah pada anak ibu Seperti yang ibu inginkan Artinya Anaknya itu menjadi sembuh Berkat iman yang ada Dalam diri ibu itu sendiri Yang tentunya Diberkati Dinyatakan Dalam kuasa Dan kasih Tuhan Untuk Dia Seperti itu Ya sangat sungguh luar biasa Iman ibu ini ya Romo ya Betul Dan ini patut kita contoh Romo Dan kalau Di Apa Di dunia ini banyak Orang-orang seperti ibu ini Tentu sangat luar biasa ya Perkembangan kemajuan kita Karena dia itu Tidak Maksudnya ini dia Tidak putus harapan Benar Kalau mau pikir ini Sudah kasar banget Saya sendiri membaca-baca ini Wah saya membayang Kalau ini umat saya Terus mereka minta Pelayan terus Saya katakan Ah saya gak suka Apalagi kalau misalnya Dari paroki lain Datang minta kepada saya Di paroki damai kristus Saya kena Oh saya cuma layani Umat damai kristus Saya gak mau layani Umat paroki di luar damai kristus Gak layak Oh itu pasti Saya bisa dilaporin Dan pasti saya dikatakan Itu Romo jahat banget Romo itu gak manusia Oh udah viral saya Tapi bayangkan Perempuan ini Apapun perkataan Yang dia terima Mungkin bukan Cuma murid-murid Yesus Dan bukan cuma Mungkin orang-orang Pada samanya juga Padangkali sudah merasa Wanitanya benar-benar Memang terpinggirkan Bahkan terpuru Di tempat yang paling jauh Tapi dia tetap bertahan Dia tetap kuat Dalam iman percaya Karena memang Sekali lagi Karena dia punya fokus Memang bukan pada siapa-siapa Tapi dia punya fokus Memang benar-benar Pada Yesus Sehingga apapun Kata Yesus Sekalipun kata Yesus kasar Atau kata Yesus itu menyembuhkan Bagi dia gak penting Yang penting Pada Yesus Jadi entah Yesus itu Kata-katanya seperti Didengarkan tadi kasar Karena memang ya Kadang ya Tuhan Mengingatkan kita juga Lewat perkataan-perkatanya Kadang Tuhan juga Mengajar kita Lewat pengalaman-pengalaman Yang memang ya Sulit kita mengerti Sulit kita terima Tapi kalau kita-kita bertahan Sebenarnya Baik dalam perkataan baik Maupun dalam perkataan Yang menantang Kita pasti Merdekahkan Kita pasti disembuhkan Dan dimenangkan oleh Tuhan Terima kasih Romo Romo sebelum kita Menutup ajarah pada hari ini Dan kesimpulannya Yang ingin disampaikan Kepada sahabat Waseh Rohani Katolik Baik Mbak Utami bersama Dengan para sahabat Dan pencinta Waseh Rohani Katolik Yang terkasih Sebagai Kesimpulan dari Permenungan kita Pada hari ini Yang pertama adalah Bersyukurlah Atas anugerah iman Yang Tuhan anugerahkan Kepada kita sekalian Tapi iman yang Tuhan anugerahkan Kepada kita ini Tidak akan tumbuh dan berbuah Dan menghasilkan hidup Begitu saja Kalau kita tidak perjuangkan Kalau kita tidak usahakan Dalam kehidupan kita Sebagai Anak-anak Allah Karena itu Agar iman kita ini Bisa menjadi iman yang menghidupkan kita Maka baiklah kita Pertama-tama kita Percaya pada Kuasa kasih Tuhan Yang selalu merancang Apa yang terbaik Yang terindah untuk kita Yang kedua Kita harus belajar Wanita kanan ini Belajar menghadapi tantangan Belajar menghadapi kesulitan Sekalipun kadang kita terasa berat Terasa pahit Tapi janganlah pernah mengeluh Janganlah pernah menyerah Untuk sebuah perbuatan baik Percayakan semua pada Tuhan Berfokus pada Tuhan Maka semuanya akan bisa menjadi mungkin Dan menjadi indah Untuk kita dalam seluruh kehidupan kita Khususnya Sepanjang hari ini Ya Terima kasih Romo Roni Permenungan yang sangat menguatkan kami sekali Semoga kami juga dapat mencontoh Ibu dari ibu yang Anaknya Sakit ini Romo Sangat-sangat menguatkan kami Dalam kehidupan kami sehari-hari Sehingga kami juga mempunyai iman yang hidup nantinya Baiklah Sahabat wasa rohani katolik yang terkasih Kita akan akhiri acara hari ini Dengan doa dan berkat kasih karunia Allah Melalui Romo Roni Marilah kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang maha baik Kami bersyukur dan berterima kasih Padamu atas anugerah iman Yang kau anugerahkan kepada kami Semua anak-anakmu Namun biarkanlah iman yang kami miliki ini Tumbuh Berbuah Dan membawa kami kepada kehidupan yang baru Jadikanlah kami semua anak-anakmu Sepanjang hari ini Yang percayakan janji-janjimu yang agung Yang indah dan mulia untuk kami Kau mempunyai rancangan masa depan Yang penuh harapan bagi kami masing-masing Pribadi dan keluarga-keluarga kami Namun Ajarilah kami dengan iman yang mantap Kami boleh bertekun dalam menghadapi kesubitan Tantangan dan pengumpulan kami sepanjang hari ini Kami tetap berfokus pada dikau Sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami Kami tidak berfokus pada harta dunia Pada jabatan dan pada materi yang kami miliki Membirakanlah pikiran hati dan seluruh hidup kami Hanya terpusat kepadamu saja Sebagai sumber kehidupan dan kebahagiaan Yang sejati Bapak di surga Hanya kepadamu kami Serahkan hidup kami Karena engkau awal dan akhir Engkau lah sumber kehidupan kami semua Maka semoga rahmat dan berkat-berkatmu yang kami butuhkan Dan pada hari ini kau curahkan dalam hidup kami Biarlah kami menjadi putera puterimu yang setia Kepadamu Dengan pengharapan Dengan kasih dan iman yang teguh Sebab engkau lah Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang segala masa Amin Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga kita sekalian dilindungi Dikuatkan Disertai dengan berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putera dan roh kudus Amin Sahabat wasa rohani katolik yang terkasih Demikianlah acara kita pada hari ini Semoga apa yang telah disampaikan oleh Roma Roni Dapat menambah semangat bagi kita Untuk memiliki iman yang menghidupkan Akhir kata kami berdua Roma Hieronymus Roni Dahua MSC Dan saya Katerina Utami Pamit untuk diri Sampai jumpa pada edisi Wasa rohani katolik berikutnya Terima kasih telah menonton